Pemirsa saat seluruh warga sibuk bersilaturahmi, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari seorang wanita. Evakuasi pun berlangsung dramatis karena jari korban sudah membengkak. Hari pertama lebaran, petugas Damkar Bondowoso harus mengevakuasi cincin di jari Rahmatun Nazilah. 30 tahun, warga Tenggarang Bondowoso. Cincin yang dipakai di jari tengah tangan kanan korban ini sulit untuk dikeluarkan hingga jaringnya membengkak. Petugas pun harus memotong cincin dengan alat memotong mini. Proses evakuasi sempat berjalan alat akibat cincin logam cukup tebal. Namun setelah kurang lebih 10 menit, cincin bisa dipotong dan dilepaskan. Sementara korban tidak menderita luka apapun. Akibat kejadian ini, petugas menghimpau masyarakat untuk selalu memeriksa cincin sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizki Amirul Ahmad, Ainyus melaporkan.